eh udah mulai nih what's up balik lagi bersama kita short brain what's up balik lagi bersama kita Yusman Mr.D dan buat kali ini kebetulan saya lagi punya dua paket seperti biasa paketnya ya rada-rada nggak bisa ketebak gitu dan untuk lebih serunya biar kita lihat reaksi makhluk tua di samping saya ini lagian aku penasaran apa sih barang yang baru datang ya karena kalau saya yang beli itu pasti barang-barang menarik langsung aja demi menghemat durasi suruh dia yang buka pakai gunting kuku enggak mau ya jadi untuk kisi-kisi dalam paket ini kalau nggak salahnya kalau nggak salah itu ada kaitannya dengan mainan-mainan legend di tahun 80 sampai 90an jadi yang yang generasi 90an tuh pasti tahu pasti terkenang lagi masa-masa bocah-bocahnya dia kan waktu main-main paret atau waktu lagi main paret tuh waktu kecil berenang di paret juga dia nanggup-nanggup ikan gitu kan kadang kalau udah yang namanya nostalgia ini seru aja gitu kan ya itu udah mulai kebuka ya udah mulai kebuka ya udah mulai kebuka enggak enggak emang emang butuh refreshing kok bro box pertama sudah terbuka ya ini harus dibuka ini dari ulan ini yang jelas dari dari jasa ekspedisi ya nunggunya agak lama memang karena daerah di sini ini rada-rada kelosok ya langsung jadi kalau mau nunggu bareng tuh yang biasanya estimatnya 3 hari bisa sampai seminggu estimat seminggu bisa jadi 10 hari estimat 10 hari bisa jadi 15 hari ya jadi paketnya udah terbuka kasih lihat duluman baru kotaknya sih kotaknya apa tuh Thailand diskus Thailand jadi kita harus review dengan bahasa Thailand ya dan masih dibuka ya karena memang packingannya cukup ketat rapi ya jadi kalau barang-barang yang saya beli ini barang apa ya kayak barang-barang bekas gitu aja sih nggak sanggup beli baru soalnya oh ini barang bekas bekas, 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 bekas penting murah harganya mengkira aja kadang nego terus masalah harganya penting murah oh my god oh my god damn ya dia udah-udah tuh buka tadi kak udah nah buka-buka makanya kasih lihat, kasih lihat dan kamu aja nikmatin gitu eh pokoknya jelasin, jelasin eh bukanya tuh kasih lihat ke kamera ini terlalu keren aku sampe bingung harus gitu ngapain coba 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 buka keluarin salah satu dulu pertama keren apa-apa ini apa ya coba 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 kayaknya ini jenis ciranosaurus ya coba coba kasih lihat tahunnya berapa kasih lihat mana sih tahunnya cari di bawah nggak ada nggak ada ini cuma tulisan made in China aja tapi nggak ada paling bawah nggak ada juga nggak ada tahun ya jadi sebenarnya ini tempat minum disini tempat sedotalnya gitu lihat kalau ada kelasnya gitu tapi unik aja kan keren nah di tali juga lumayan sih dan yang kedua terus sebenarnya aku ini nggak tau ini apaan ya itu pesawat Star Wars ya peyang dari apa bahannya kayaknya plastik gitu ya plastik bahannya beda sih bukan plastik mainan biasa sih kalau menurutku ya katanya sih besi katanya sih besi enggak besi itu enggak besi tapi dia ada kayak kaca gitu ya keren dan ini ada weaponnya juga dari seri Star Wars oh jadi 96 ya 96 ini termasuk fintech cuma keren aja ini memang agak berkarat cuma bentuknya udah lumayan lihat detailnya ya dan next barang yang bagus terakhir yang bagus terakhir oh my sedangnya so look ya ini tulang tapi kayaknya detail banget ya kalian bisa lihat kerukut-kerukutnya detail kok kerukut kerukut itu kucing habis kerukut ya jadi kalau ini kita bisa lihat rangka tulang dinosaurus dan biasanya kalau udah ada trek oren ini identik dengan trek hot oke terus kalau hot wheelnya disini dia ngapain gak dorong gitu yang beli aja gak tau mana yang jelas bagus aja buat tapi ini keren ya tulang detailnya bagus jadi sudah ada 3 barang tadi ya ini itu angkanya barusan terus ada 4 barang mainan yang bikin aku kaget tadi itu kayak gini sebenarnya ini warnanya udah mulai menguning tapi menurutku ini keren apa itu? ngulutnya bisa kebuka gak? pes aja wah ini agak kebuka nih agak gimana? rusak tapi bisa dibaikin sih ini menurutku bisa dibaikin kasih lihat ke kamera apa itu? ini weaponnya white ranger mic timorphine right? ini sudah keren udah lama anda lihat gitu oh my god man pedangnya gak ada wah sebenarnya ini ada lagi gitu ya oh iya ini ada mata pedangnya gara-gara ada kostum neger kan beli aja dulu nanti dia yang baik mungkin aku bisa nge-remake ini jadi full fashion iya dia tinggal butuh pedangnya dia butuh lipatnya dulu ya sebenarnya ada elektriknya cuma gara-gara second wah ada elektrik ini elektrik gara-gara second ya oh iya ini ada tempat baterai nih nah situ baterai ini gak masalah sih box satu sudah selesai box satu sudah selesai dan ini box kedua aku buka dulu ya ini harusnya bisa ngomong ya ya itu sebenarnya bisa ngomong ada itu teman di Samarinda dia punya kayak gitu bisa ngomong gila keren banget tapi pasti harganya udah jutaan karena bisa habis gajihku dan marah istri mending beli beras dulu mending beli beras dulu mending mulih enggak juga sih kalau buat full PC ya tetap beli beras hehehe penting kan dulu kebutuhanmu iya oh oh bisa dibuka man oh my god baru tau bang bisa bawa juga lah udiknya gitu ini biasa lah kalau di desa kan gak ada mainan kayak gini keren detail banget ya mainan jadul tapi detail ini yang kita gak punya nih man di sini itu susah mainan itu susah ada keras kira aja udah untung artami aja udah untung ini dari batam ya dari batam pokoknya semua yang dibongkar disini ini khusus mainan nostalgia dan rambut gondrong itu ini sudah semakin gondrong disuruh potong cuma gak mau rambutnya lemah pota jadi unboxing dengan rambut itu berhubung ya berhubung itu yang ada t-rex ya ini lah kamu pernah lihat t-rexnya senyum kalau kita ke t-rex paling bahagia mau dibilang t-rex tapi iya dia dia isinya sudah sudah punya 2 ini oke kotak sabunnya udah keliatan ini sabun ekonomi anti noda bukan mainan boxnya aja jauh-jauh udah dibatam beli sabun eh kalo buka itu kan silap ke kamera nah tau aja orang tau aja orang emang gak bisa jadi tips untuk memanjangkan rambut itu bisa pakai minak kemiri ya jadi di dalamnya ada koran korannya bagus ini koran edisi tahun berapa sih ini ya ini unboxingnya ini ya ada 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 ini 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 ada satu ada satu ya jadi ini mainan plastik mainan tentara plastik cuman bukan bukan yang biasa kita lihat ya karena ini buatan UK kalo gak salah tuh udah bukan buatan Cina lagi maksudnya jadi bisa kita lihat pernah mainan beginian pernah kamu mainan beginian pernah pernah pelayan dulu nih kayak tentara-tentaraan gitu kan oh ini lengkap sebenernya ada gerobaknya loh ada ada kudanya ada ada ya ada kuda ada kudanya ada bendera ada tanah-tanahnya lengkap ya ya ini versi lengkapnya gak tau ini merekapnya yang jelas ini keluaran terbaru karena memang inovasi dari plastik toys ini dia lebih detail skalanya ini 1 bandingnya 72 jadi kecil kecil dan ini yang biasa saya repaint pegal nge-repaint begini cuman seru kalo yang dulu kita paling melihat total kita taunya itu indian sama poboy atau ninja-ninjaan ya kayak gini dan hasil repaintnya dari yang kuning begini before bisa jadi begini loh oh detail banget ya oh aku habiskan waktu main game kuntuk gitu ayo keren kan good cool berapa kamu harga ini ini bisa 100 ribuan loh kalo misalnya beberapa biji aja ini detailnya bagus tuh dipale-pale cuman 500 tapi ini bisa 100 ribuan kalo kamu bisa ngebuat diorama terus ada gedung-gedungnya dan bisa bahkan bisa lebih mahal ini kayunya aja udah bagus kayu bekas itu ayo lanjut unboxing lanjut unboxing jangan keluar dari tema memang orang di samping saya ini lebih mudah terkagum-kagum ini keren kayak apa lanjut ini satu-satu atau langsung aja semuanya langsung aja semuanya langsung aja semuanya haus ya AC yang mati boleh ya lanjut lanjut lanjutnya adalah ini aduh bannya lepas ini termasuk lego mobil militer gitu mobil militer gitu ya gak tau aku baru buka juga soalnya iya ini mobil militer sayangnya dia banyak lepas mungkin agak ada sedikit minus iya dia minus dan ini titanic iya gak? titanic ini sebenarnya sih kapal perang cuman gak tau skala berapa cuman ya seru aja titelnya bagus bagus lanjut lagi ini sudah ada plastik army tadi yang pertama yang kedua ada kendaraan perangnya yang ketiga ada sisa itu gak? masih ada satu lagi dan ternyata ini baju kosong oh my god ingat betul aku pernah beli ini dulu kamu jelaskan satu-satu yang apa yang kamu tau disitu kasih liat kasih liat semuanya ini adalah tadaaa wis aku ingat banget yang warna hijau itu itu siapa ya? itu yang kura-kura kalau udah salah maaf ini aku ini aku aku yang putih karena karena waktu ini tadi babelad ya jadi pesan babelad kebetulan karena memang serinya seri nostalgia ini babelad go kalau gak salah apa gitu gak wajah lupa namanya cuma aku ingat betul wajah-wajah animenya wajah-wajah karakternya itu ingat karena memang populernya babelad itu keluar pada masanya kita masih SD dulu kelas 6 sekitar kelas 6 SD itu tahun tahun berapa ya? kalau gak salah ya 2008 ya ya dan yang jelas ini karakter utama itu namanya kaw kak 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 aku kenalnya itu aja sih yang ingatnya jadi mana kamu yang punya waktu kecil yang punya dulu ini punya siapa itu? dia punya yang jahat gitu dulu aku juga punya ini yang kura-kura tau mark tapi gak tau nama babeladnya itu apa ya jadi udah buram ada yang robek kertasnya jadi gak tau ya jadi di babelad ini lihat ini ori ya ini ori dari Takara kalau dulu yang kita punya itu KW ya kita masuk KW sih Takara dulu termasuk mahal kalau untuk kita yang masih SD Takara gak masuk sini susah ada sih cuman susah orang-orang tertentu aja dulu kita gak bisa beli maklumlah kita masih di bocah-bocah termasuk desa tapi ini detailnya kamu bisa lihat wow sini ada besi gitu ini namanya Drigger Drigger kalau gak salah yang singa yang bertarik oh iya yang rambutnya panjang itu ya panjang ini punya musuh cuman dia memang mengembalikan kita ke masa-masa surat masa-masa ini kayaknya bawahnya gak ada ya ini kayaknya gak ada bawahnya deh mungkin minusnya disitu iya terus ini pokoknya keren aja punya babelad ini ini aku gak tau ini tulisan tulisan Jepang gitu tapi ya gak keliatan mungkin gak merah cuman itu jelas aku gak tau namanya tapi ini termasuk keren juga cuman gak ada bawahnya cuman gak masalah tetap kita cukup nostalgia dengan lihat atas kayaknya ini mirip ya cuman bedanya dia stikernya oh beda bawahnya eh enggak 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 stikernya juga eh beda gak? beda ya? tiga nya sama deh beda ya sama deh ini yang jelas ini cukup keren untuk menyiapkan kembali masa-masa 90 kan terus selanjutnya itu apa ya? gak usah tarikannya mungkin oh iya ini sebenarnya mainan yang agak-agak baru oh iya betul-betul wih ada hewan-hewannya gitu iya jadi ini orang-orangan oh orang-orang iya sebenarnya plastik army juga tapi dari seri game ini gak pernah punya ya jadi gak bisa lihat detailnya kasih lihat detailnya ada temkorak disini terus ini macam kayak gerbang gerbang neraka gitu ya gerbang neraka tuh udah patah lagi ini jadi dia skalanya agak lebih besar dari yang sebelumnya dan untuk karakternya dia or or ini masih kembangnya oh anu berarti macam di warkaf warkaf oh iya warkaf mirip-mirip ada banyak ada banyak macam pintu kastil pintu kastil istana-istana setan gitu itu kalau ini dibikin banyak ini keren iya kita lihat ada tikus 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 aja detail itu gila ini ada spider-man juga ini spider enggak pakai spider-man enggak pakai man ini ini macam laba-labanya deidara waktu dia nyerang desa pasir laba-labanya deidara ya iya yang seni adalah ledakan jadi ini kayaknya orang semua orang semua memang detailnya lebih bagus lebih bagus dan kita bakal membandingkan sama ini karena dia satu jenis orang-orang kayaknya itu lebih kecil ya ini lebih kecil ya jadi di sebelahnya wah sini ada kelawar itu teknis 10 oh ada tulisannya disini disini ada jadi kan karakter game tapi berat ya lumayan padang buru lah bagus ini enggak kopong gitu plastiknya ya jadi sekian review dari kita ini cukup 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 banyak cukup menarik cukup menarik closingnya cuman oke sampai disini dulu video kita kalau kamu suka video ini silahkan like komen dan subscribe kalau misalnya ada saran-saran silahkan komen juga dan oke kita langsung cross bye see you next time selamat menikmati ya Terima kasih telah menonton!